Shalom Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Sudah lama sekali kita tidak bertemu dalam ibadah-ibadah rutin di gereja Tetapi saya rindu setiap kita Bapak Ibu Sudara dan saya gitu ya Kita semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan Setiap kita tentu rindu kapan beribadah bersama-sama Kapan beribadah bersama-sama Oleh karena selama tiga bulan lebih ini gitu ya Kita beribadah lewat live streaming, lewat Youtube, lewat Zoom dan lain sebagainya Dan itu pun belum memuaskan kerinduan kita Karena saya pernah mendengar satu pepatah mengatakan begini Kerinduan merupakan suatu penderitaan yang amat manis Karena di dalamnya terbesit satu harapan yang indah Yaitu bertemu dengan dia yang dirindukan Nah Bapak Ibu Sudara sekalian Pertanyaannya adalah Sejauh dan sebesar apa kita mengenal dia yang kita rindukan Yang kita mau datang beribadah kepadanya Sejauh dan sebesar apa kita mengenal dia yang kita rindukan Ini menjadi sesuatu yang penting Kalau kita perhatikan sharing dari Raja Daud Dia menggambarkan yang dia rindukan itu seperti gembalanya Dan dia menempatkan diri sebagai dombanya Sehingga Pak di dalam tuntunan, di dalam pemeliharaan dari sang domba itu Dia tidak mengalami ketakutan Bahkan di dalam Masmur yang ke-23 Ayat yang ke-4 Dia mengatakan Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman Aku tidak takut bahaya Yang menjadi fokus dari Daud bukan lembah kekelaman itu sendiri Tetapi bersama siapa melewati lembah kekelaman Bersama siapa dia melewati kesulitan-kesulitan hidup itu Hari-hari yang kita lalui hari ini adalah Hari-hari yang dinamakan lembah kekelaman Kesulitan kita berbeda Lembah kekelaman kita berbeda Ada yang berkaitan dengan pekerjaan Ada yang berkaitan dengan usaha Ada yang berkaitan dengan pendidikan anak Ada yang berkaitan dengan ekonomi Itu adalah tempatnya Tetapi sekali lagi yang menjadi pertanyaan Bersama siapa kita melewatinya Itu yang utama Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian Kita sekali lagi bisa mengoreksi diri kita Kita punya kerinduan Tetapi yang utama adalah Sebesar daun sejauh mana Kita mengenal dia yang kita rindukan Semakin kita mengenal dia yang kita rindukan Sedekat itu pula Kita tidak takut melewati situasi-situasi yang sulit Kita tidak takut melewati lembah kekelaman dari setiap kita Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian Mari kita mengenal dia yang kita rindukan Supaya apa? Supaya kita dituntun Supaya kita nyaman melewati situasi-situasi yang sulit ini Biarlah setiap kita tetap membangun kerinduan Sekaligus membangun pengenalan kepada dia yang kita rindukan Terima kasih Tuhan memberkati 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 Terima kasih Tuhan memberkati